Ada berbagai macam tas unik dan cantik bisa Anda dapatkan di sini. Tepatnya di Kelurahan Rano, Kecamatan Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ibu Linda Wati, ibu rumah tangga yang berinovasi membuat berbagai macam kerajinan tangan yang memanfaatkan daun pandan sebagai bahan bakunya dan sangat konsisten meski di masa pandemi. Di tempat ini daun pandan diolah dan dijadikan tas, dompet, lacak, sepatu, rumah lampu dan aksesoris lainnya. Daun pandan yang digunakan merupakan daun pandan pilihan yang berdaun lebar. Kemudian direbus dan dikeringkan sebelum dibentuk untuk pembuatan berbagai macam model tas. Harga tas yang ditawarkan pun cukup terjangkau, mulai dari harga Rp150.000 hingga Rp250.000. Ada membuat tas, dompet, tempat tisu, sendal, ada juga lacak, ada tempat-tempat dodol dan lain sebagainya. Kalau harga berplariasi tergantung model tas, yaitu Rp200.000 ke bawah. Nah bagi pemirsa yang ingin mendapatkan tas-tas yang unik dan cantik ini, bisa Anda dapatkan dengan datang langsung ke rumah Ibu Linda Wati atau ke outletnya yang ada di Kelurahan Rano, Kecamatan Mora Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.